Ikut ketika ditarik ini Nah nanti keliatan tebung Nanti pakai tetap Oke ini kayaknya udah mateng ya Ini udah pada ngambang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan bro Wahid di Danbaso Kali ini saya mau bagi tips Bagi teman-teman semuanya Masih tetap tentang perbasuan Ada tip apa kali ini? Nah kita mau bagi tips Bagaimana cara membuat bakso Tanpa blender Jadi pakai apa kita? Pakai ini Ini namanya Apa Mi? Ini namanya parutan keju Nah seperti ini Bagaimana caranya? Kita cek Tapi sebelum kita masuk ke Pembuatannya kita sebutin dulu Bahan-bahannya Come here Seperti biasa Ada Ini garam ya Berulang kali saya bilang Kalau garam itu menjadi Kunci Kunci dari pembuatan bakso Karena yang Menjadi perakat daging itu Garam Ini 2 sendok makan Garamnya 2 sendok makan Terus ada bawang putih Ini 4 sendok makan Yang udah digoreng ya 4 sendok makan Kurang lebih 40 gram Ya 30 sampai 40 gram lah Kisaran Nah ini 2 sendok makan Bawang putih goreng Kurang lebih 20-an gram Terus ada sagu Sagunya ini 200 gram Atau Jadi gini Kalau mau ngitung sagu Untuk bakso yang enak itu Seandainya dagingnya 1 kilo Sagunya 200 gram Jadi perbandingannya 5 banding 1 Seandainya dagingnya 5 Berarti Sagunya 1 Nah seterusnya Ada Terada bubuk Terada bubuk 2 Terus Royco Rasa sapi 2 Telor 1 Cukup Sagunya Ada stok banyak Boleh dikasih 2 Telor Terus tepung bakso Ini Opsional aja ya Kalau ada Kalau gak ada Gapapa Gapak pakai ini Ini Tepung bakso Dari kofta Siap Nah Gimana cara bikinnya Oh iya Lupa satu lagi ini Kita pakai Daging sapi Yang udah beku Daging sapinya ya Yang udah beku Seandainya masih Daging sapi segar Sebaiknya Dimasukin ke freezer dulu Tunggu beberapa jam Maling gak 4 Sampai 5 jam Sampai bener-bener beku Seperti ini Supaya apa Supaya nanti Mudah Dalam Memarutnya Kita nanti Mau diparut Pakai Parutan keju Ini Jadi kita Tidak menggunakan Blender Jadi kita manual Kayak kembali ke jaman dulu Bikin basonya Masih manual Pertama kita parut nih Ini 1 kg Marut Daging Lumayan-lumayannya Jadi tadi Saya udah parut duluan Jadi ini buat contoh aja Temen-temennya Jadi kita parut Nah seperti ini Ccc Agak riba Aduh Aduh Diparut seperti ini Nah Ini semakin Es Atau semakin keras Lebih enak Ini marutnya Jadi lebih Gak lari-lari Daging ininya Kalau masih Empuk Atau dagingnya Masih lembek Itu agak susah Karena seratnya Ngikut Ketika ditarik ini Nah nanti kelihatan Seperti ini Nah nih Bisa dilihat Nanti dikumpulin Oke kita parut lagi Sampai beres Parut-parut Oh iya Kalau Pengen bikin manual gini Beli daging beku Ada ya Harganya pun Relatif lebih murah Daripada daging sapi Yang segar Kalau ini Daging dingin Itu daging beku Sapi Itu harga Kisaran Rp80.000 Sampai Rp85.000 Kalau daging Sapi segar Yang masih basah itu Kisaran Rp110.000 Sampai Rp120.000 Nah kalau Pengen bikin manual Seperti ini Sengaja Sengaja pengen bikin manual Seperti ini Lebih Enaknya sih Beli yang udah Beku Nah seperti ini Oke Kita lanjutin Jadi Ini Walaupun Bikin basah Nggak ada Apa namanya Nggak ada blender Nggak ada alat yang Jalan terus ya Jalan terus Kira ada Cara lain nggak Buat Menghaluskan Tanpa blender Ada Kalau bikin Mungkin nanti Kita buatkan videonya Juga ya Jadi Bikin basah Tanpa blender Selain pakai Parutan ini Ada cara lain Nah kalau itu Lebih enaknya Buat daging ayam Seandainya mau bikin Bakso daging Ayam Nanti ayamnya itu Bisa dipotong kecil-kecil Terus diulek Karena teksturnya Lebih lembut Mudah Mudah di ini Jadi kalau diulek Lebih gampang kalau ayam Kalau sapi lumayan sulit Cik ayam kalau diulek Pake ulek kan? Pake ulek kan? Coet Coet Jadi kalau diulek Oke Parut terus Oke Kita parut lagi Udah lumayan banyak Marutnya Ya sebentar sih Kalau udah ini mah Apalagi yang jago-jago Nah tuh kan Tuh seperti ini nih Parut terus Lumayan Kita sambil olahraga Gerakin Biar Wih Biar gagah Oke Perut 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 Nampung banget ya Ini buat sap aja besok Iya buat Buat sap Sumpah Ini kita campur Kita masukin disini Kita siap Adon Nah pertama kita masukin nih Kesini Oke Ini satu kilo Kita masukin lagi Tebung Ini kita pake Es gak Nanti pake Tetep Tetep Pake Es batu Buat Nampungnya Dikit-dikit aja ya Tepungnya Ngadu Ininya Masukinnya Gak usah langsung Banyak Dan baru kita masukin Bumbu-bumbunya Masukkan garam Oke Biar lebih ini ya Oh lebih bagusnya sih Di Ulek dulu Enggak Makan waktu lama sih Nah Ulek dulu Ulek apa blender Di ulek aja Biar semuanya manual Oke kita masukin dulu Bahan-bahannya ya Tadi Lanjut Tadi Bawang putihnya Di Apa namanya Bawang putih sama bawang gorengnya Di ulek dulu Biar lebih Kecil-kecil Biar lebih lembut Nah Sudah Terus Roiko 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 Kasa sapi Dua Ada yang suka Gak pedi Kenapa Itu Emang butuh jam terbang sih Kalau masalah kepedian itu Ada sering-sering bikin Sering-sering masak Oke Lada Dua Ada bubuknya masukin Ini lagi kembali lagi ke selera Tergantung selera Terus Ndok Ada yang diambil putihnya aja Ada yang semuanya dimasukin Ini Balik lagi ke sesuai selera Jatuh Oke Di uleni lagi Di uleni Di uleni Adonan yang udah pas Untuk dibentuk Seperti apa Ya kalau udah tercampur Rata semua Itu berarti Udah siap Untuk Encer atau Kentalnya Itu tergantung selera Ada orang yang Pengen Baksunya keras Itu berarti Harus Kental Adonannya Kalau ada yang pengen Baksunya empuk Lembek Nah Itu berarti Harus ditambahin Es atau Air es Gitu Ini udah bisa sebenernya Cuman belum cukup rata Karena kan Ngaduknya kita manual Bubu-bubunya Belum tercampur rata semua Oke Ditambahin es Ya kita tambah Es batu Jangan lupa Es batunya Dilembutin dulu Pokoknya semuanya manual Masukin Udah ditambahin esnya Oh iya tadi Apa namanya Dagingnya kan udah daging beku Jadinya Di awal-awal tadi Kita gak pake es Karena emang udah Ngebantu banget Dari daging bekunya Itu tadi Nah ini baru kita kasih es Ya saya kira cukup Udah lumayan nih Kita cetak Kita cetak Siapin air panasnya Sekarang udah beres nih Kita nguleninya Udah kita campur semuanya Sekarang kita waktunya Buat Mencetak Nah siapin dulu Air panas Ini bisa langsung Dikompor Air panasnya dikompor Kalau air panasnya dikompor Apinya api kecil Ingat Api kecil Karena itu pengaruh banget Amat tekstur Baksonya nanti Semakin Terlalu panas Baksonya Maka tekstur Baksonya nanti Bakal Rusak Yang pertama Bisa pecah Atau keriting Hasilnya Nah Maaf ya saya pakai tangan Tapi saya sudah cuci tangan Ini buat konsumsi sendiri Bukan untuk dijual Jadi insyaallah Aman Sekali lagi Kalau masalah bentuk Itu tergantung Dari Jam terbang Sekali lagi Jam terbangnya Semakin sering bikin Maka semakin Bagus Atau semakin baik Nanti Hasil atau bentuknya Jadi kalau awal-awal Bentuknya Enggak bagus Itu wajar Pernah ngalamin Pernah sekali Pernah sekali Agar bulat Agar hasil baksonya Terlihat bulat Atau bagus Nanti Ada di video-video Sebelumnya Sudah ada Ini bentuknya Enggak bulat banget Karena emang Kita bikinnya manual Tanpa alat Tanpa mesin Jadi hasilnya Enggak bulat banget Jangan tanya Jadi berapa Jangan tanya Jadi berapa Itu tergantung Size Karena kecilnya Saya belum tentu Kecilnya yang lain Jadi itu tergantung Size Sekali lagi Untuk mengira-ngira Satu kilo Pengen jadi berapa Butuh jam terbang Sekali lagi Semakin banyak Jam terjang Nanti Hitungannya Bakal semakin Bagus Jadi yang mau Berbisnis Basok Kalau baru Belajar Sekali dua kali Saya kira Jangan terburu-buru Sebelum benar-benar Memahaminya Oke ini udah hampir mau beres Sudah hampir mau beres Kita Sebenernya Api kecil ya Api kecil Kalau di kompor Api kecil Kalau api besar Seperti yang sering Saya bilang Nanti malah Merusak Tekstur Basonya Sambil diaduk Tunggu matengnya Oke Ini kayaknya Udah mateng ya Udah pada ngambang Semua Kalau Baksonya Daging kualitas Apa masuk kualitas Presentasi Dagingnya Lebih banyak Biasanya Ngambangnya Lebih lama Beda Mayang Tepungnya Lebih banyak Dia lebih cepat Ngambangnya Oke Yuk Sekarang kita angkat Oke Oke Wih mantep Ngiru Di dingin dulu gak Ya sebelum disimpen Paling gak Didiamkan dulu Di angin-angin Atau di kipas Lebih bagus lagi kalau di kipas jadi masih ada tahapan selanjutnya ada teknik penyimpanan yang baik, pertama di angin-angin atau paling bagus di kipas setelah kering baru dimasukin ke dalam pendingin cooler atau freezer kalau untuk lebih aman dan tahan lama disimpan di freezer, kalau untuk di cooler itu paling antara 3-5 hari atau 6 hari kalau homemade gini tidak pakai pengawet, kira-kira kuatnya berapa lama? itu tadi untuk di freezer cukup lama dia kuat lama antara 3-4 sampai 5 bulan kalau 6 beku, bahkan setahun pun kemungkinan dia kuat karena daging biasa pun kalau beku dia kalau untuk di cooler paling bertahan antara 5-7 hari atau semingguan lebih dari itu kualitasnya bakal menurun jauh oke, sekarang udah jadi ini ini siap buat dikonsumsi bisa dibuat shop bisa dibuat bakso nasi goreng buat campuran nasi goreng dan lain sebagainya ini tips kita hari ini kita membuat bakso tanpa menggunakan blender tetapi menggunakan parutan gaju terima kasih banyak semoga bermanfaat buat kita semuanya salam senang selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati